yang bertanya mana bunga jantan, mana bunga betina, ini dia ya jadi bunga jantan itu biasanya berada di tengah nah ini bunga jantan ciri-ciri bunga jantan berada di batang ruas tengah Assalamualaikum Sop, selamat pagi gimana kabarnya Sobat Tonen, Sobat Tani semua semoga sihat selalu ya hari ini lumayan cerah hari Rabu 6 Mart 2024 ini jam sembilanan ya Alhamdulillah kemarin hujannya luar biasa dari saya pulang jam berapa ya kemarin? setengah limaan setengah lima sore hujan terus reda bentar saya pulang sampai rumah ternyata hujan lagi dan ternyata sama disini luar biasa sampai pagi ya hujannya ya setengah otomatis berdampak kepada ini bagian bawah ya jadi karena lokasi Greenhouse ini bisa dibilang agak sedikit rendah dibandingkan dengan lingkungan sekitar jadi ada kenangan-kenangan ya ini aja saya pakai sepatu boot dan ini Alhamdulillah untuk hari ini kita melakukan yang namanya nyicil polinasi Sob Alhamdulillah tadi sudah dicicil sama Mas Marsono jadi seperti metode yang kita terapkan di Greenhouse yang pertama ya kita pakai metode poliandri satu betina dua jantan ya jadi metode itu Alhamdulillah kita mendapatkan kualitas dalam hati mendapatkan proses polinasi yang bisa dibilang berhasil ya jadi satu betina dua jantan jadi satu betina kita colokkan ke dicoloki bunga jantan dua kali dengan berbeda bunga jantannya ya ini mau saya contohkan cuma belum nemu ya nah ini dia oh ini sudah dipolinasi ya tapi nggak apa-apa ya buat contoh aja ya nah ini yang bertanya mana bunga jantan mana bunga betina ini dia ya jadi bunga jantan itu biasanya berada di tengah nah ini bunga jantan ciri-ciri bunga jantan berada di batang ruas tengah sedangkan bunga betina ciri-cirinya berada di posisi batang air atau ruas samping dan biasanya dia ada buletaknya gitu jadi perutnya buncit istilahnya itu sebagai calon bakal buah ya nah metode polinasi yang kita terapkan jadi kita ngambil bunga jantan jadi bunga honey globe ini Alhamdulillah ukurannya besar-besar ya menyenangkan lihatnya kita ambil bunga jantan terus hilangkan kelopak bunganya ya hilangkan kelopak bunganya sisakan nah sisakan ini ya ya bagian benang sarinya nah terus kita colokkan kesini nah kayak gini nah satu terus ambil lagi bunga jantan ambil lagi bunga jantan ya terus bersihkan kelopaknya jadi kelopaknya dibersihkan kayak gini sisakan gini terus colokkan lagi jadi untuk satu bunga betina itu kita colokkan dua kali atau mungkin tiga kali silahkan intinya jika masih ragu tiga misalkan monggo nah kalau sudah ujungnya kita pangkas tujuannya apa untuk mengetahui bahwa ini sudah di polinasi yes gitu aja berarti cukup mudah dan dibandingkan dengan bunga intanon ya bunganya si apa ini honey globe ini melon honey globe ini besar-besar ya menyenangkan lihatnya oke sob kita polinasi setat di ruas ke 7, 8, 9, 10 ya jadi ruas 6 kita tanggalkan atau kita hilangkan nah tujuannya ya biar optimal untuk output hasil buahnya nanti jadi kita hitung kalau menemukan posisi ruas ke 6 kita pangkas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah ini nomor 8 layak untuk di polinasi oke yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar sob yang mau subscribe yang mau komen silahkan yang mau main kesini monggo ini di kota matiun ya jawa timur kemarin ada yang dari jawa tengah nanya mas boleh gak main kesitu silahkan selama ada waktu dan di jadwal ya jangan dadaan khawatirnya ya itu saya mungkin gak pas gak di tempat lokasi greenhouse ya jadi kita jadwalkan ngobrol-ngobrol kapan kesininya gitu insya Allah besok ada tamu dari UMM Universitas Muhammadiyah Malang mau berkunjung kesini ya ingin lihat juga metode tanam hidroponik NFT siapa tahu nanti kampus bisa menerapkan dalam lingkup skala komersial ya sekali lagi yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar yang mau subscribe yang mau mengetahui update perkembangan melonding roh peningnya dupa yang ingin belajar monggo bisa subscribe channel saya yang mau like silahkan yang mau nge-share nge-share silahkan juga sementara kayaknya itu ya jadi hari ini kita nyicil polinasi ya kita ada Mas Marsono sama Pak Ardi juga yang proses sama nali ini sebagian kita rempeli untuk tali sulurnya tapi kayaknya gak sempet ya nali sulur kita fokuskan ke nali batang sama ini ya polinasi ya nyicil polinasi jadi lumayan banyak jadi jadwal standarnya itu 25 HST jadi ini masih 24 HST Insyaallah besok biar dalam arti mengawinkan masal polinasi masal atau poliandri masal oke demikian dari saya sobat online sobat tani semua sekali lagi jangan lupa like yang mau subscribe yang mau komen silahkan terima kasih atas waktunya salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati